Intro Teodora, pelacur yang akhirnya menjadi Maharani Rom Sejarah Teodora adalah satu kisah klasik yang kedengaran seperti cerita fantasi Kerana kehidupannya yang bermula dalam kelas masyarakat paling bawah dalam Empire Byzantine Tetapi kemudiannya menjadi salah seorang wanita paling berkuasa dalam sejarah ketamadunan itu dan juga di dunia Teodora telah menjadi Maharani kepada Empire Byzantine pada abad ke-6 Masihi Suaminya Justinian I merupakan salah seorang Maharaja Empire Byzantine yang paling terkenal Sebagai seorang Maharani, Teodora telah menggunakan kedudukan dan pengaruhnya untuk memulakan reformasi di dalam kerajaan dan secara khusus mempromosikan status wanita dalam kerajaan dan masyarakat Sejarah Rasia Teodora Teodora dilahirkan sekitar tahun 467 Masihi namun tidak banyak yang diketahui tentang kehidupan awalnya Menurut satu catatan sejarah Rasia yang ditulis oleh Prokopius Bapak kepada bakal Maharani Byzantium itu adalah Akasius Akasius bekerja sebagai penjaga beruang di Hypodrome yang merupakan medan petunjukan dan pertarungan di Konstantinopel Juga dikenali dengan nama Medan Edmedeni yang bermaksud Medan Kuda Ibunya pula merupakan seorang penarik dan pelakon Prokopius juga menulis bahawa ketika pada usia mudanya, Teodora bekerja sebagai seorang pelakon wanita dan juga pelacur Pekerjaan yang dianggap hina dan tidak dihormati di dalam masyarakat empayar Byzantine Ketika berusia 16 tahun, Teodora telah pergi ke Afrika Utara sebagai peneman kepada salah seorang pegawai kerajaan dan tinggal di sana selama 4 tahun Dalam perjalanan pulang ke Konstantinopel, Teodora telah singgah di Alexandria di mana dia mula mengandut agama Monofitism, cabang agama Kristian tidak Ortodoks Selepas menganut agama baru, Teodora juga telah mengubah cara hidupnya dan bekerja sebagai seorang penenun bulu biri-biri apabila kembali ke ibu kota Konstantinopel itu Bercinta dengan pewaris empayar Byzantine Pada ketika inilah Teodora telah menarik perhatian Justinian yang berkhidmat di bawah bapak saudaranya yaitu Paharaja Justin I Justinian telah tertarik kepada kecerdasan dan kecantikan Teodora lalu menjadikan wanita itu sebagai perempuan simpanannya dan menikahi Teodora tidak lama selepas itu Disebabkan reputasi buruk latar belakang Teodora, satu undang-undang khas terpaksa digubal dan diluluskan untuk membatalkan undang-undang Rom lama Sebelum ini, undang-undang lama melarang lelaki di dalam persatuan senat atau berkedudukan lebih tinggi daripada mengawini pelakon atau pelacur Pada tahun 527 Masihi, Paharaja Justin telah meninggal dunia dan digantikan oleh anak saudaranya yaitu Justinian Walaupun Teodora tidak menjadi pemerintah bersama Justinian, tetapi dia memberikan pengaruh yang besar terhadap pentadbiran kerajaan itu Ramai beranggapan Teodora adalah pemerintah bersama dengan Justinian, cuma tanpa perlantikan rasmi Pemerintah semula jadi, salah satu contoh terbaik kebolehan Teodora sebagai seorang pemerintah dapat dilihat melalui caranya menangani rusuhan nikah Pada bulan Januari 532 Masihi, para penyokong kumpulan lomba kuda yang populer di Konstantinopel yaitu Greens and Blues telah bersatu dalam pemberontakan melawan Justinian Ketika pemberontakan berlaku, Maharaja Justinian pertama telah dinasihatkan oleh pegawai-pegawainya untuk melarikan diri dari ibu kota Konstantinopel agar tidak dibunuh Teodora sebaliknya telah menasihatkan suaminya untuk tetap tinggal dan menyelamatkan empayarnya Teodora telah memberikan ucapan yang menaikkan semangat dan meyakinkan Maharaja dan para pegawainya untuk terus kekal di situ Maharaja Justinian pertama telah mengarahkan tenteranya untuk menamatkan pemberontakan dengan menggunakan kekerasan Melihat Maharaja Amerika mengetuai serangan, pasukan tentera yang diterajui oleh General, Belisarius begitu bersemangat dan akhirnya berjaya membunuh kesemua pemberontak yang berpangkalan di hypodrom Namun, rusuhan nikah telah menyebabkan kemusnahan yang teruk kepada bandar itu, memberi peluang kepada Justinian pertama dan Teodora untuk membinanya semula Program pembinaan semula ini menjadikan Konstantinopel sebagai salah satu kota paling indah di dunia pada masa tersebut Pencapaian yang paling ikonik dalam program pembinaan semula ini adalah Hagia Sophia karena semasa berlakunya rusuhan nikah, gereja ini telah rosak teruk Maharaja Justinian pertama telah membinanya semula, binaan kali ketiga dan bertahan sehingga hari ini Dan kini, Hagia Sophia merupakan sebuah masjid dan juga muzium Menyokong hak asasi manusia Teodora juga mula melakukan beberapa pembaharuan yang mungkin digambarkan sebagai mendahului zaman mereka Sebagai contoh, dia berjaya menamatkan penganyayaan yang dilakukan terhadap penganut Christian bermazhab monofitism Pada tahun 553 Masihi, beberapa lagi pembaharuan Teodora menyesarkan kepada kesejahteraan kaum wanita Sebagai contoh, Teodora meluluskan undang-undang yang membolehkan wanita memiliki dan mewarisi harta benda Membuatkan wanita mendapat lebih banyak hak dalam kes penceraian dan memulakan hukuman mati terhadap kesalahan merogol Teodora meninggal dunia pada tahun 548 Masihi Dipercayai akibat cancer atau gengrin dan kematian Maharani Teodora itu adalah tamparan hebat kepada Justinian I Yang kekal memerintah untuk 20 tahun lagi Maharani Teodora telah dikebumikan di gereja Holy Apostles di Konstantinople Teodora dan Justinian I kemudiannya dianggap sebagai Sen Kudus oleh gereja Ortodoks Timur dan mereka diraihkan setiap 14 November setiap tahun Kudus oleh gereja Ortodoks Timur dan mereka diraihkan setiap tahun